Menebak reaksi kubu aneh soal bocoran kontrak politik dari Sandiaga Uno ditulis oleh Widodo SP dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Dalam suatu wawancara, Sandiaga Uno menyebut secara jelas adanya kesepakatan tertulis antara Prabowo Subianto dan Anis Baswiden yang ditulis oleh Fadlison mengenai Pilpres Dalam kesepakatan itu masih menurut Sandiaga, jika Prabowo maju sebagai capres maka Anis tidak boleh ikutan maju pula dalam perhelatan Pilpres yang sama Entah apa maksud Sandiaga tiba-tiba membocorkan soal hal yang seharusnya menjadi rahasia itu khususnya bagi mereka berempat, yakni Prabowo, Anis, Sandiaga, dan Fadlison Apakah ada trik politik yang ditujukan buat menghambat atau menghalangikan Sanis maju ke Pilpres 2024 nanti? Bisa jadi ya, tapi bisa juga Sandiaga sekedar mencari sensasi supaya menaikkan elektabilitasnya sebagai politisi Jampang dari ocahan Sandiaga pun mulai terasa Said itu sudah terkuar-kuar dengan maksud menyangkal adanya kesepakatan itu Yang wajar saja dia menyangkal meski agak tidak tahu diri juga Lah kalau dipikir ngapain pula dia menyangkal longsat kesepakatan itu dibuat Said itu kan gak ada di sana juga gak ikut dilibatkan Bahkan Sandiaga Unus sudah menyebut orang-orang dalam kesepakatan itu siapa saja Ya tapi namanya bazar macam Said itu itu ya biarkan sajalah dia mau mengocah apapun Karena kita gak akan dengarkan Publik juga rasanya sudah apati sama Said itu kok Ibarat kata dia mau ngomong apa suka-suka dia lah Alias Sakar Mula Meski begitu bagi saya pengakuan Sandiaga Unus ini tetap menarik Terutama menantikan reaksi Anis, Prabowo dan Fadlizon Nama terakhir disebut mengetahui di mana draft kesepakatan politik itu dibuat Selain dia juga yang bikin dan menulis draft kontrak politik terkait pilpres itu Bagaimana dengan Anis? Saya sih sudah bisa menerbak langkah Anis akan seperti apa Dalam respon isu adanya kesepakatan Alias kontrak politik dirinya dengan Prabowo itu Awalnya dia akan coba ngeles dengan kemampuan olah katanya yang sudah bukan rahasia umum lagi Kalau cara ini gagal atau dianggap kurang ampuh Dia mungkin sekali akan menyangkal adanya kesepakatan itu dengan cara yang agak diperhalus tentunya Terakhir tentu saja akan muncul pembelaan hingga reaksi membabi buta dari bazar setia Anis Para pendukung fanatiknya hingga sebagian kadar Nasdem Jangan lupakan PKS yang akan sekuat tenaga menjaga agar Citra Aris tidak semakin rusak Sebagai ex-gubernur yang gak bisa dipegang kata-katanya Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura PKS masa bisa kejang-kejang cuma karena Kaisang? Ditulis oleh Shardy dari Siwar.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Ketika Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo Gubernur, DKI, dan Presiden Sebagian besar dari kita tidak membayangkan anak-anaknya akan terjun ke dunia politik Dua anak laki-lakinya yaitu Gibran dan Kaisang adalah pebisnis Tidak adalah terbelakang politik Tapi politik itu sendiri sangat dinamis Apa yang tidak mungkin bisa terjadi Inilah yang membuat Gibran terjun ke politik dan mencalonkan diri sebagai wali kota Solo Menang pula dengan angka kemenangan yang besar Dan baru-baru ini Kaisang juga dikabarkan Berminat untuk terjun ke dunia politik menyusul Jokowi dan Gibran Ini juga mengejutkan karena Gibran punya banyak lini bisnis yang menyita waktunya Kabar disampaikan langsung oleh Gibran Semuanya kaget termasuk Gibran dan Jokowi sendiri Ini baru wacana tapi sudah ada yang kepanasan Siapa lagi kalau bukan partai PKS Ketua DPP PKS Margani Alisera mendengar kabar ini dan membuat komentar sampah Dia meminta supaya dibuat aturan di mana keluarga inti seorang presiden Dilarang maju dalam pemilihan umum Alasannya adalah seorang anak presiden akan punya keistimewaan khusus dibandingkan calon lain Dia maunya ada aturan khusus untuk memastikan pemilu yang adil bagi semua orang Ini komentar orang sakit hati Patokannya adalah apakah ada undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa Anak-anak dan famili 100 dari keluarga presiden tidak boleh ikut pemilu? Tidak ada kan? Kalau keluarga presiden dilarang berpolitik dengan alasan aneh apalagi dinasti politik Harusnya dinasti Ratu Atut di Banten harus dilarang juga Bagi yang tidak mengenal Ratu Atut dan jarang membaca beritanya Pasti bakal kaget setengah mati Melihat banyaknya keluarganya yang terjun ke politik Lucunya lagi meski nama baik Ratu Atut sangat jelek di mata masyarakat Tapi keluarga ini tetap berjaya di politik Aneh tapi nyata Kalau menurut logika PKS, PKS harusnya teriak keluarga inti Ratu Atut tidak boleh ikut belkada Keluarganya punya keistimewaan yang tidak dimiliki kontestan lain Atau kalau mau lebih jampang, ahalnya juga tidak boleh ikut pemilu juga karena bapaknya dulu adalah presiden Tapi seperti yang kita tahu, PKS bermuka dua dan sering mudafik Setahu saya, PKS tidak pernah meminta agar dikeluarkan aturan khusus untuk meredam keluarga Ratu Atut ikut berpolitik Kenapa tidak sekalian melarang keluarga Amin Rais ikutan berpolitik juga? Kenapa hanya keluarga Jokowi yang didiskriminasi? Seolah keluarga Jokowi punya utang besar ke PKS dan belum lunas Sehingga PKS gampang emosian dan baperan seperti anak kecil Di sini kita bisa simpulkan PKS panik dan kepanasan dengan kiprah keluarga Jokowi Saya yakin PKS paham kalau keluarga Jokowi sangat dihormati dan disegani Track record mereka bersih PKS dalam hati yakin bahwa jika keluarga Jokowi ikutan berpolitik pasti punya peluang besar untuk menang Maklum saja penderitaan PKS selama 10 tahun ini Coba bayangkan Jokowi jadi presiden, lalu Gibran jadi presiden Lalu Kaesang juga jadi presiden Lalu Jan Etes nanti juga jadi presiden Sampai anak cucu cicit PKS makan apa coba? Kadrun bisa mati mengenaskan Wajar kalau PKS kira dan juga ngiler ingin dapat giliran berkuasa Tapi partai ini selalu jualan agama Sehingga bangsa pasarnya tidak berkembang Bahkan bisa tergerus Jadi sampai kapanpun PKS akan bisa jadi partai besar Seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar Jualan agama di politik tak akan laku selamanya Tapi intinya siapapun berhak ikut pemilu Rakyat yang menentukan ada potensi menang dan kalah Jokowi sampai detik ini tidak pernah menunjukkan keluarganya Mengisi jawabatan strategis di pemerintahan Anaknya Gibran ikut jalur pemilu secara adil dan tanpa perlakuan khusus Jokowi juga tidak kampanye yang dukung Gibran Jadi tidak ada istilah dinasti politik Ini hanya kompetisi politik Bisa menang, bisa kalah Tapi kalau PKS mau bikin aturan seenak juga Melarang keluarga presiden ikut pemilu Maka kita juga mau bikin aturan partai menafik jualan agama Juga dilarang ikut pemilu Secara spesifik, PKS harus diinyahkan dari dunia politik Loh, bukankah itu jahat dan diskriminasi? Loh, PKS saja diskriminasi kok Melarang keluarga presiden Kenapa kita tidak boleh? Bagaimana menurut Anda? Ajaran agama dan kitab suci Bukan tafsirnya Memang abadi dan tidak termakan zaman Tapi, tata cara umat agama menjalani hidup Harus menyesuaikan zaman Kalau tidak ya, seperti Kiai Fahim ini Berasa zaman masih purba Dimana dibutuhkan 4 saksi yang melihat langsung Baru dia bisa jadi tersangka Di era modern ini Barang bukti tidak harus orang langsung melihat Dengan mata kepala sendiri Ada hasil visum, ada rekaman Kalau korban sudah melahirkan bisa tes DNA Ilmu psikologi pun kini sudah maju Tidak perlu sampai sumpah atau mubahalah Bisa ketahuan siapa yang berbohong atau jujur Dengan memahami hal ini Perulis jadi tidak pernah percaya Dengan tersangka kasus hukum yang bersumpah Baik sumpah gantung dimona seperti anas Dan kini sumpah jalan sambil cokok plus spukil Ala Kiai Fahim yang kita bahas ini Kalau memang merasa tidak bersalah Jalani proses hukum Buktikan kalau sampai yang tidak bersalah Di hadapan hukum dengan bukti-bukti yang kuat Proof it Sumpah terbukti sudah tidak ampuh lagi Ada yang sumpah jalan kaki Yogyakarta, Jakarta Seperti Amin Rais Lalu sumpah potong maaf Titit seperti Ahmad Dhani Hasilnya semua bullshit Tidak ada yang melaksanakan sumpahnya ketika fakta Tidak sesuai janji mereka Alat-alat bukti yang penulis sebutkan ini Sampai membuat pengacara Kiai Fahim mundur loh Padahal kita tahu yang namanya pengacara itu Maju tak gentar membela yang bayar Artinya pengacara tersebut sudah menyerah dan yakin Pasti kalah Jadi terbukti kalau alat-alat bukti saat ini Jauh lebih akurat Ditambah ilmu psikologi yang semakin maju Membuat tersangka sulit berkelit Kalau zaman dahulu harus 4 saksi Karena agar saling mengonfirmasi Kini cukup 1-2 saksi Ditambah ilmu psikologi Untuk mempertikan pelaku bersalah Mempertahankan situasi ini malu Lebih baik kita mundur Tutur didik Komentar penulis Siapa yang tidak malu Sudah pelakunya Kiai yang paham agama Padahal mengkritik ulama lain khususnya ulama NU Eh malah cabul dan menutupi cabulnya Dengan sumpah palsu yang tidak mungkin dilaksanakan Tapi bagaimanapun janji adalah janji Laka penulis mengajak pembaca Untuk menagih janji Kiai Fahim Kira-kira kapan ya Mau jalan jongkok sambil bukil Ingat loh janji itu Kalau tidak dilaksanakan ibarat hutang Nanti di akhirat akan dimasukkan ke neraka Yang apinya hitam Karena api hitam itu adalah api paling panas Ya cocoklah buat oknum Kiai yang paham agama Tapi ternyata Cabul dan do yang mengucap janji palsu Begitulah gora-gora Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!